Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di tahun ajaran baru, tahun pelajaran 2021-2022 Hari ini bertemu kembali dengan saya Miss Eva Pembahasan kali ini akan Miss Eva jelaskan tentang fungsi inverse Fungsi inverse terdapat di mata pelajaran matematika wajib kelas 10 Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini Alangkah baiknya kita membaca basmala terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Kompetensi dasar yang akan diberikan untuk pembelajaran kali ini adalah Menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi inverse pada fungsi inverse Serta sifat-sifatnya, serta menemukan eksistensinya Dan tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah Siswa mampu menentukan operasi inverse pada fungsi inverse Fungsi inverse yaitu fungsi yang memiliki inverse Misalnya, fungsi F memetakan suatu anggota X, anggota A Kesuatu anggota X, anggota R Maka, X adalah peta dari X oleh F Peta tersebut dinyatakan dengan FX dan ditulis F memetakan X ke FX Nah, gambar di samping menunjukkan pemetaan dari X ke 2X ditambah 1 2X ditambah 1 adalah peta dari X oleh F Maka, bisa kita masukkan nilainya Misalkan, F0 kita substitusikan menjadi 2 kali 0 ditambah 1 Kita dapatkan sama dengan 1, artinya 1 adalah peta dari 0 Begitu juga ketika kita masukkan nilai 1 Maka, didapatkan F1 adalah 3 Artinya, 3 adalah peta dari 1 Demikian seterusnya Nah, setiap anggota pada daerah asal domain Dipasangkan dengan tepat 1 anggota pada daerah kawan atau kodomain Maka, fungsi F merupakan fungsi 1-1 Karena fungsi FX sama dengan 2X ditambah 1 adalah fungsi 1-1 Maka, F memiliki inverse Gambar di samping menunjukkan bahwa fungsi F memetakan A ke B adalah fungsi bijektif Maka, F memetakan A ke B sama dengan bisa kita dapatkan yaitu himpunannya 1,4, 2,8, dan 3,12 Dan F inverse dari B ke A Himpunannya adalah 4,1, 82, dan 12,3 Jika Y sama dengan FX, maka X sama dengan inverse dari X yaitu F inverse X Suatu fungsi F memetakan A ke B akan mempunyai fungsi inverse yaitu B ke A Jika fungsi F merupakan fungsi bijektif atau berkorespondensi 1-1 Nah, secara umum dapat dikatakan Jika fungsi F, DF memetakan ke RF adalah fungsi bijektif Maka, inverse dari fungsi F adalah fungsi F inverse yang didefinisikan sebagai berikut F inverse memetakan RF ke DF Di sini bisa kita tulis catatannya yaitu Jika F inverse adalah fungsi inverse dari F Maka, untuk setiap X anggota DF dan setiap Y anggota RF Sedemikian sehingga berlaku Y sama dengan FX dan X sama dengan inverse Y atau F inverse Y Nah, bagaimana cara menentukan rumus fungsi inverse Di diagram panah pada gambar di samping Menunjukkan fungsi F memetakan R ke R Dan F inverse memetakan R ke R Nah, nilai fungsi F dinyatakan dengan FX sama dengan Y Dan nilai fungsi inverse-nya dinyatakan dengan F inverse Y yaitu X Selanjutnya, kita akan melihat contoh dari materi yang sudah misampaikan Nah, yang pertama yaitu Fungsi F memetakan dari R ke R dinyatakan dengan FX sama dengan 3X ditambah 5 Tentukan rumus fungsi inverse-nya Jadi, di sini ada contoh seperti yang sudah misampaikan Cara menyelesaikannya adalah Yang pertama, kalian bisa menyamadengankan FX sama dengan Y karena FX sama dengan Y sama ya Maka bisa kita tulis Seperti yang ada di soal FXnya apa? Yaitu 3X ditambah 5 Boleh kita tuliskan yaitu FX sama dengan Y sama dengan 3X ditambah 5 sama dengan Y Nah, selanjutnya kita bisa memindahkan 5 ke sisi sebelah kanan Pindah ruas yang awalnya positif kita ubah jadi negatif Maka didapatkan 3X sama dengan Y dikurangi 5 Oke, berikutnya kita bagi 3-nya pindah ke ruas sebelah kanan menjadi pembagian Maka didapatkan X sama dengan 1 per 3 dikali Y dikurangi 5 Nah, X di sini seperti yang sudah misbahas di materinya Yaitu F inverse Y Berarti kita dapatkan F inverse Y sama dengan 1 per 3 dikali Y dikurangi 5 Nah, bisa kita ubah kembali ke dalam bentuk X Yaitu F inverse X sama dengan 1 per 3 dikali X dikurangi 5 Nah, gambar di samping juga merupakan menunjukkan grafik kurva dari FX ditambah FX sama dengan 3X ditambah 5 Dan tentunya F inverse X sama dengan 1 per 3 dikali X dikurangi 5 Yang simetris terhadap sumbu atau terhadap garis Y sama dengan X Nah, selanjutnya Miss punya contoh yang kedua Contoh yang kedua apa? Yaitu carilah rumus fungsi inverse F Jika diketahui FX sama dengan 3X ditambah 5 dibagi 2X dikurangi 1 Dengan 2X dikurangi 4 tidak sama dengan 0 Maaf ya, tadi Miss menyebutkan dikurangi 1 Soalnya adalah FX sama dengan 3X ditambah 5 dibagi 2X dikurangi 4 Tentunya dengan 2X dikurangi 4 tidak boleh 0 ya penyebut ya Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Yang ditanyakan adalah tentukan F inverse X-nya Cara menyelesaikannya sama seperti di contoh yang nomor 1 Caranya bagaimana? Kita misalkan dulu ya Kita misalkan dulu Y merupakan nilai fungsi X oleh F Maka bisa kita tulis FX sama dengan Y Oke, berikutnya kita masukkan soal FX-nya ke dalam penyelesaikannya Kita tulis FX sama dengan Y sama dengan 3X ditambah 5 dibagi 2X kurangi 4 Nah, berikutnya yang menjadi penyebut di sebelah kanan bisa kita pindah ke ruas sebelah kiri Biar bisa kita kalikan dengan Y Bisa kita dapatkan Y dikali 2X dikurangi 4 sama dengan 3X ditambah 5 Kita operasikan ya, kita operasikan ruas yang sebelah kiri menjadi apa? Menjadi 2XY dikurangi 4Y sama dengan 3X ditambah 5 Nah, didapatkan kita pindahkan yang mengandung unsur X ya Kita pindahkan yaitu 2XY dikurangi 3X sama dengan 4Y ditambah 5 Lalu X-nya bisa kita keluarkan ya, karena masing-masing unsurnya punya X ya Kita dapatkan X dikali 2Y dikurangi 3 sama dengan 4Y ditambah 5 Lalu kita pindah yang ruas sebelah kiri menjadi ke ruas sebelah kanan ya Kita dapatkan X sama dengan 4Y ditambah 5 dibagi 2Y dikurangi 3 gitu ya Nah, X sendiri seperti yang sudah disampaikan yaitu F inverse Y Jadi F inverse Y sama dengan 4Y ditambah 5 dibagi 2Y dikurangi 3 Lalu bisa kita ubah juga ke dalam bentuk X ya Jadi F inverse X sama dengan 4X ditambah 5 barang 2X dikurangi 3 Jadi sama ya, seperti itu penyelesaiannya Oke, jadi rumus fungsi inverse Fnya seperti yang sudah disebutkan tadi ya Di contoh ketiga bisa kalian kerjakan di kolom komentar Soalnya adalah diketahui FX sama dengan 2X ditambah 7 Lalu tentukan yang pertama F2 dan F5 Yang kedua yaitu yang ke B F inverse 11 dan F inverse 3 Jangan lupa ya, tuliskan jawaban kalian di bawah Sertakan nama dan kelas kalian Dalam pembelajaran kali ini tentunya ada kaitannya dengan muatan ihes Seperti yang sudah kita pelajari tadi Sebuah fungsi punya kebalikannya yaitu fungsi inverse Maka di dunia ini juga tentunya ada kebalikannya Seperti ada kebaikan, pasti ada keburukan Yang artinya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya Quran surat asam ayat 7-10 Jadi kita di dunia ini punya pilihan Mau melakukan keburukan atau mau melakukan kebaikan Cukup sekian pembelajaran tentang fungsi inverse hari ini Semoga kalian bisa memahami tentang fungsi inverse Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrohabilalamin Terima kasih telah menonton video ini Silahkan di like, di komen, di subscribe Jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini